Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya kelas 6 Baik, kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian tentang menggunakan aplikasi InScape Nah, aplikasi InScape itu seperti aplikasi Adobe Illustrator atau Corel Draw Nah, InScape ini digunakan untuk membuat gambar berbasis vektor Nah, vektor itu seperti apa? Vektor itu adalah gambar yang memiliki piksel besar Jadi, ada dua gambar yang berbeda, yang satu adalah bitmap, yang satu adalah vektor Nah, contohnya kalau bitmap, bitmap itu jika di zoom, dia akan terlihat pikselnya kotak-kotak kecil Jadi, seperti ngeblur Nah, kalau vektor, dia mempunyai detail, tidak punya piksel yang blur seperti bitmap Nah, seperti itu perbedaannya kurang lebih Nah, baik, Mr. akan mengajarkan tool-tool pada aplikasi InScape Silakan nanti kalian download Ikuti Mr. cara mendownload dan cara menginstallnya Ya, baik, anak-anakku semuanya Langsung saja kita menuju ke websitenya Di sini tulisannya adalah InScape.org Silakan ditulis websitenya Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke menu download Download, lalu current version Ini ya, diklik saja Nah, setelah itu kalian silakan pilih ya Di sini mau yang Windows atau Mac Atau yang Linux Nah, sistem operasi kalian apa? Menggunakan Windows atau Mac Kalau menggunakan Mac nanti ya Download DMG-nya ini Instalasinya kalau Windows Kalian download .action-nya ya Yang di sini Mr. akan menggunakan Windows Mr. akan klik Windows Nah, lalu di sini ada pilih hanya 32-bit dan 64-bit Nah, itu kalian silakan dipilih Biasanya di komputer kalian yang baru-baru itu menggunakan 64-bit Nah, kalau yang lama-lama biasanya pakai yang 32-bit Tergantung komputer kalian Dan cara ngeceknya ada Ada tutorialnya di Google Silakan dicari sendiri ya Untuk tutorial melihat Windows-nya versi yang 64-bit Atau yang 32-bit Nah, Mr. menggunakan yang versi 64-bit Mr. akan download Klik saja Lalu download di sini Installer in .exo format Ya, klik saja Nah Lalu dia akan otomatis Seperti ini Silakan dimasukkan ke download Lalu save Nah, sekitar 88 MB ya Sekitar ya 20 menit Kalau download pakai internet Ya Mr. sudah selesai mendownload Nah, di sini ada tulisannya InScape Ini adalah aplikasinya ya Silakan klik kanan Lalu run as administrator ya Cara instalasinya seperti ini Klik saja Ya Seperti ini tampilannya Nah, setelah itu next Ya, lalu Agree ya Lalu next lagi Ya, lagi Next lagi Next lagi Ya, ditunggu untuk instalasinya Ya Mr. sudah selesai Menginstallnya Nah, silakan Langsung saja Check list run InScape Ya Lalu klik finish Oke, ditunggu dulu Nah Tampilannya seperti ini ya Untuk InScape InScape InScape-nya seperti ini ya Ini aplikasi Vector Seperti Corel Draw Atau Adobe Illustrator Ya Nah Di sini Mr. akan menjelaskan sedikit Mengenai aplikasi ini ya Nah, di sini ada tombol menu file Edit, view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help Nah, di sini ada icon-icon Icon-icon ini berfungsi untuk Membuat Atau Untuk Mendevelop Ya Mendevelop Desain, dan sebagainya Nah, ini aplikasi ini fungsinya untuk Membuat Desain Yang berbasis Vector Nah Nah, di sini ada Tool Ya Ini ada tool select Untuk Menseleksi Object Ya Ya, di sini ada Untuk Mengedit Path Atau Namanya Edit Path Ya Ya Fungsinya untuk mengubah bentuk Ya Menggunakan Path Nah Di sini ada Rectangle Ya Ini untuk membuat Shape Atau bentuk Kotak Ya Lalu di sini ada Bulat Sama seperti Rectangle Ya Di sini ada Circle Ya Berfungsi untuk membuat Apa Objek Bulat Ya Atau shape Bulat Nah Di sini Ada Segitiga Polygon Ya Di sini ada Polygon Nah Ini Polygon ini Fungsinya untuk Membuat Nah Seperti ini Jadi seperti Membuat shape Tapi khusus Bintang Bisa Buat Yang Segi 5 Segi berapa ini Segi 5 Bisa Atau lebih Banyak Lagi Seperti itu Ya Lalu Di sini ada 3D Ya Ini adalah Box 3D Nah Ini untuk Membuat Box Berbentuk 3D Seperti ini Contohnya Nah Seperti ini Nah Box Seperti ini Ya Kita akan Belajar lagi Besok Nah Di sini Ada Create Spiral Ini untuk Membuat Nah Garis-garis Spiral Seperti ini Ya Nah Di sini Ada yang namanya Draw Bezier Ya Ini fungsinya Untuk Membuat Garis Untuk Membuat Garis Agar Berbentuk Objeknya Ya Seperti ini Nah Kita membuat Objek Atau Membuat Yang ingin Kalian buat Ya Objeknya Seperti ini Atau Bisa Buat Sekitiga Seperti ini Nah Oke Lalu Yang di sini Adalah Draw Freehand Nah Ini fungsinya Juga sama Hampir sama Seperti ini Untuk Membuat Objek Berbentuk Garis Ya Ini Bedanya Dia akan Menulis Langsung Seperti ini Nah Ditulis Langsung Digambar Langsung Menggunakan Mouse Kalau Yang Ini Yang Draw Bezier Itu Fungsinya Sama Bedanya Hanya Penggunaannya Dia lebih Ke Tekak lurus Garis Tekak lurus Seperti ini Oke Nah Seperti itu Nah Disini ada Seperti pen Ini Untuk Membuat Kaligrafi Draw Kaligrafi Ini bisa Tulisan Seperti ini Kaligrafi Nah Seperti ini Bisa Membuat Huruf Seperti ini Ya Oke Untuk Membuat Kaligrafi Biasanya Untuk Kaligrafi Nah Disini ada Text Text Ya Ini untuk Membuat Text Ya Nah Ini membuat Text Seperti ini Oke Nah Kita Menseleksi Oke Lalu disini Ada Yang namanya Create and Edit Gradient Nah Ini untuk Untuk Membuat Gradient Warna Ya Seperti ini Mister Contohkan sedikit Nah Gunakan Seperti ini Nah Ini fungsinya Untuk Membuat Gradient Warna Oke Lalu disini Ada yang namanya Edit Mesh Ya Ini Biasanya Disebut Mesh Kalau disini Namanya Edit Mesh Nah Ini fungsinya Untuk Mengatur Sama Seperti ini Ya Mengatur Apa Faktor Faktornya Ya Ini Poin Poinnya Ini Menggunakan Mesh Ya Seperti ini Nah Dia bisa Nah Melengkung Melengkung Seperti ini Ya Seperti ini Kegunaannya Juga Sama Hampir Sama Seperti ini Tapi disini Juga ada Warnanya Ya Seperti itu Oke Kita Delete Nah Disini Ada yang namanya Pink Pink color Ini untuk Mencari warna Ya Mencari warna Contoh seperti ini Mister disini Menggunakan warna Orange Lalu yang disini Warnanya Hijau Nah Mister Disini mau Warnanya Orange Fungsinya Pink ini Untuk mengambil Atau mencontoh Warna Nah Silahkan Klik pada ini Nah Dia akan Berubah Warna Hijau Tadi menjadi Orange Nah Itu adalah Fungsinya Nah Disini Masih Banyak lagi Fungsi-fungsi Yang Harus kita Pelajari Bersama-sama Nah Oke Untuk Perkenalan Aplikasi InScape Mungkin Itu dulu Dari Mister Bonar Kalian Boleh Untuk Mencoba-coba Semuanya Tul-tulnya Besok Mister Akan Memberikan Cara-cara Atau Tutorial Lagi Mengenai Aplikasi InScape Nah Oke Segitu Dulu Dari Mister Bonar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abang Banyak 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 Terima kasih telah menonton!